Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDES Selamat datang kembali pada channel TPMDES Hai sobat-sobat TPMDES Mana pun berada informasi terbaru Rekutman ISNP 3K Guru tahun 2022 Nah sobat-sobat TPMDES Mana pun berada Alhamdulillah sekali hari ini Ada informasi terbaru Dari Prop Nunuk Suryani Selaku Dirjen GTK Kemendikbudistek Nah Bapak-Ibu disini Prop Nunuk Mengabarkan yaitu tentang Juknis Bapak-Ibu Nah ini Prop Nunuk Suryani Mengabarkan tentang sahabat guru Kemendikbud ini tentang petunjuk teknis Tentang pelaksanaan seleksi IP 3K Untuk jabatan fungsional guru Ini telah terbit Bapak-Ibu Alhamdulillah sekali Bapak-Ibu ya Kami akan sosialisasikan kepada BKPSDM dan Dikbud Ini mulai hari Kamis besok Dalam regional 3 Dan untuk 2 batch ya Nah ini Bapak-Ibu Dan Alhamdulillah sekali ini Ditanggapi oleh rekan-rekan guru yang lain Di sini untuk yang lulus PG Bapak-Ibu ya Nah ini untuk Yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Yaitu nomor 349 P2022 ya Bapak-Ibu Tentang petunjuk teknis Pelaksanaan seleksi calon pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru Tahun 2022 Bapak-Ibu Nah Alhamdulillah sekali Dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Ini telah menimbang Ya menimbang bahwa Berdasarkan Pasal sekian-sekian Di sini untuk Manajemen ASN ya Bapak-Ibu Kemudian untuk teknis dari Fungsional guru di jabatan Untuk Kemendik Buristek Bapak-Ibu Jadi bahwa Petunjuk teknis Pelaksanaan seleksi calon pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah Tahun 2022 Telah mendapatkan Persetujuan dari Menpan RB Bapak-Ibu Dari Menpan RB Dengan nomor 1793 Tahun 2022 Nah bahwa Berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud Huruf A dan B Jadi perlu menetapkan Yaitu keputusan Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi Memenik Buristek Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan seleksi Calon pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah Tahun 2022 Nah ini untuk Berdasarkan undang-undang 14.2005 Tentang ASN Yaitu untuk P3K Nah Alhamdulillah sekali Ini akan disosialisasikan Bapak-Ibu Yaitu besok Saat Rakor bersama Pemerintah daerah Yaitu BKPSDM Serta disedikbud Ya Bapak-Ibu Besok Untuk dari 3 regional Nah Regional mana saja Yang besok akan diberikan Yaitu juknisnya Bapak-Ibu Nah ini untuk Rapatnya Bapak-Ibu Ya yaitu Regional 3 regional Ini regional Jakarta 1 Kemudian regional Untuk Makassar 1 Dan regional Jakarta 2 Ini Nanti bertepatan Tanggal 22 Sampai 24 September 2022 Bapak-Ibu Nah ini Jadi juknisnya sudah ada Dan sudah diberikan Masing-masing Untuk Guru Dan Bapak-Ibu Jadi disini kan yang diundang Yaitu pengawas sekolah Kemudian kepala sekolah Kemudian Dinas provinsi Dan operator Kemudian Badan kepegawaian Provinsi Kabupaten kota Dan operator Nah Jadi Bapak-Ibu Bagi yang regionalnya Regional 1 Jakarta Kemudian Makassar Kemudian Regional 2 Jakarta Dan Bapak-Ibu Yang sudah memiliki File ini Untuk undangan ini Yang telah kami upload Sebelumnya Nah Bapak-Ibu Lihat untuk bagian Regional Jakarta Ini mana saja Nah jadi Bapak-Ibu Nanti akan mendapatkan Juknis Ini nanti di Kepala sekolah Karena kepala sekolah Ini diundang Bapak-Ibu Nah jadi kepala sekolah Bapak-Ibu Ini diundang Dan nanti pulangnya Ini tetap membawa Juknis atau petunjuk teknis tersebut Nah Alhamdulillah sekali Bapak-Ibu ya Jadi siap-siap saja Besok itu tanggal 22 September 2022 Telah dilayangkan Juknis Dan serta Ini untuk Mekanisme teknis seleksi Untuk calon P3K Jabatan fungsional guru Instansi daerah Disosialisasikan oleh Kemendik Buristek Yaitu Untuk BKD-nya Ya untuk Ataupun untuk Pemprovnya Kemudian untuk Pengawas sekolah Serta kepala sekolah Dan rekan-rekan guru Yang akan Menjadi Yaitu Pembimbing Ataupun pengawas Dari seleksi Untuk Prioritas 2 Dan prioritas 3 Bapak-Ibu Nah selanjutnya Bapak-Ibu Ini tadi Yaitu paparan dari Prop Nunuk Suryani Terkait dengan Tindak lanjut Penyelesaian Permasalahan guru honorer Bapak-Ibu Nah apa sih yang Prop Nunuk Paparkan tadi Yaitu Bersama Seluruh kepala daerah Bergabung dengan Apkasi Jadi satuannya Apkasi Ini untuk seluruh Kepala daerah Telah mensosialisasikan Terkait tindak lanjut Penyelesaian Permasalahan guru honorer Nah ini telah disampaikan oleh Permenunuk Ini juga sudah kita bahas Berapa kali Bapak-Ibu ya Yang 193.954 Ini guru honorer Yang lulus PG Kemudian disini Untuk Guru yang lulusan Tahun 2021 Ini telah terbit NIP-nya Ataupun NIP-nya Ini 97% Bapak-Ibu Ya 97% Dengan rincian ini Yaitu 293.860 Untuk guru yang Sudah lulus PG Sudah lulus Formasi Ya Di tahun 2021 Kemarin Dan sebanyak 85% Telah proses Setak SK Kemudian 12% Terbit NIP Masih menunggu Untuk pengangkatan Dari Pemda 3% Dalam proses Perpal NIP Ya Berkas NIP Penerbitan NIP Dan 0,2% Berkas Tidak lengkap Dan mengundurkan diri Atau tidak memenuhi syarat Nah ini Untuk daerah-daerahnya Bapak-Ibu ya Untuk yang Sudah Yaitu Mengeluarkan SK Ya Dari 293.860 Pelamar Yang lulus Seleksi Ini daerahnya Bapak-Ibu ya Bisa Bapak-Ibu Screenshot Bisa Bapak-Ibu Lihat Untuk daerahnya Dan disini Yang cetak SK Ini yang lulus Ya Yang lulus 293 Kemudian Untuk yang cetak SK Ini perkembangannya 249.468 Dan yang masih menunggu Ini ada 35.068 Dan yang tidak lolos Ada 8.736 Serta yang masalah Ini ada 588 Bapak-Ibu Nah Kita berangsur Untuk selanjutnya Dalam permasalahan honorer Nah ini yang dipaparkan oleh Perub Nunuk Suryani Terkait peta kebutuhan Termasuk guru agama Bapak-Ibu ya Yang pertama Ini ada 1.324.118 Guru ASN Yang memenuhi Beban kerja Kemudian 724.029 Guru non-ASN Ini yang memenuhi Beban kerja Termasuk dari 121.659 Dari guru Honorer Negeri Yang lulus PG Ini Bapak-Ibu Ini sudah termasuk ya Jadi yang lulus PG Ada 121 ya Untuk yang sekolah negeri Dan selanjutnya 679.279 Ini masih kekosongan guru Bapak-Ibu Nah kekosongan guru tersebut Ini adalah Kelebihan guru ASN Ya Nah ini seharusnya Dapat diisi oleh Guru ASN Untuk kekosongan guru Sekitar 84.351 Dan untuk Yang seharusnya diisi Yaitu Kelebihan guru honorer Ini 233.540 Bapak-Ibu Kemudian yang DPK Ini 70.033 Dan guru swasta Yang lulus PG 39.393 Serta PPG Perjabatan Ini ada 251.962 Ini yang akan nantinya Yang PPG Perjabatan Yang juga akan Mengisi Mengisi kekosongan guru Ya ini Bapak-Ibu Nah jadi total Kebutuhan guru Tahun 2022 Dan 2023 2.407.784 Dengan rincian mata pelajaran Guru kelas 29% BJOK 15% TIK 14% BK Ini 9% Agama Kristen 7% Seni Budaya 5% Agama Katolik 5% PPKN 2% Bahasa Indonesia 2% Sejarah 2% Nah ini Bapak-Ibu ya Untuk termasuk dari mata pelajaran Yang ada di sini 10 mata pelajaran tersebut Inilah peta kebutuhan Termasuk dari guru agama Nah ini masanya Alhamdulillah sekali Di sini sudah kita bahas Berapa kali September Oktober ya Ini adalah Di akhir September Nanti ada pembukaan ya Untuk pengangkatan guru Yang lulus PG Dan nanti akan ada seleksi Penilaian Kesesuaian Observasi Nah November Dan Desember Rencananya ini adalah CAT UNBK Tapi dari BKN Katanya Untuk yang CAT UNBK Di sini Hanya mendaftar dulu Untuk tahun ini Jadi tahun 2023 Baru melakukan seleksinya Bapak-Ibu Nah selanjutnya Dari coaching clinic Perkembangan total formasi Guru ASN Tahun 2022 Mulai dari P1 Sampai P4 Nah ini total kebutuhannya 781.844 Nah jadi sebelum rakor Ini hanya 131.239 Setelah rakor Ini meningkat Yaitu 319.797 Terjadi peningkatannya Sekitar 143% Bapak-Ibu Nah ini Untuk daerah-daerah Yang telah Melakukan Coaching clinic Rakor Dan bertambah Formasinya Ini yang awal Dan ini yang bertambah Formasi Bapak-Ibu bisa melihat Bapak-Ibu ya Bisa di screenshot saja Ini untuk yang biru Adalah usulan formasi Ya yang biru Usulan formasi Kemudian untuk yang Warna abu-abu Ini adalah kebutuhan Yang tersedia Jadi belum mencukupi Kebutuhan yang tersedia Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa melihat Untuk daerahnya Bapak-Ibu disini Untuk yang telah Mengusulkan formasi Berapa saja Formasinya Pak Bar Ada 6.000 Maluku Maluku Utara Ada 7.000 Sultra Ada 11.000 Ini Bapak-Ibu ya Ini Bapak-Ibu bisa melihatnya Nah selanjutnya Bapak-Ibu Dalam Mempan RB Nomor 20 2022 Terkait dengan Acuan pelaksanaan Untuk ASN P3 Keguru Tahun 2022 Dalam 3 Jenis Mekanisme Ini sudah kita bahas Ini untuk yang PG Atau P1 Ini adalah Untuk yang 193.000 Kemudian seleksi Kedua Jika masih ada Formasi Ini sekitar 724.029 Guru Honorer Negeri Yang akan Mengikuti Untuk seleksi Kesesuaian Observasi Dan untuk CATUNBK Untuk pelamar umum Dan kategorinya adalah Guru belum 3 tahun PPG Dan swasta Ini Bapak-Ibu ya Untuk mereka 3 jenis Mekanisme Selanjutnya Mekanisme penempatan Ini sudah kita bahas Untuk yang P1 Bapak-Ibu ya Prioritas 1 Ini THK2 Untuk dilakukan Penempatan Dengan urutannya Honorer Negeri Lulusan PPG Swasta Kemudian Masing-masing Kategori Ini disesuaikan Dengan perolehan Pada hasil Seleksi 2021 Mulai dari teknis Managerial Wawancara Dan usia Poin ketiga Guru Honorer Negeri Ditempatkan Di sekolah induknya Sepanjang Yang tersedia Sesuai dengan Mempan RB Apabila kebutuhan Di sekolah Di sekolahnya Tidak tersedia Maka akan ditempatkan Pada sekolah lain Yang membutuhkan Nah Dari 193.000 Guru lulus PG Sekitar 60.000 Ini belum dapat Diangkat pada Tahun 2022 Bapak Ibu Jadi 60.000an Ini belum bisa Diangkat Karena Pemda tidak Mengajukan Formasi Dan Oper Supply Tidak tersedia Formasi Di mapel-mapel Tersebut Nah lanjutnya Ini yang contoh Dari Oper Supply Bapak Ibu Ini sudah Kita bahas Kemarin Jadi Solusinya Bapak Ibu Bisa turun Prioritas Jadi bisa Prioritas Tiga Atau Prioritas Dua Ini Bapak Ibu Bisa memilih Hal tersebut Jadi 60.000an Ini memang Tidak bisa Diangkat Tahun ini Karena Oper Supply Kelebihan Dari guru Yang lulus PG Lebih banyak Dari kebutuhan Yang tersedia Di daerah Di daerah Bapak Ibu Namun Jika Bapak Ibu Turun Prioritas Dari 60.000an Maka Di sini Bapak Ibu Potensi Yang dapat Diangkat Ini sekitar 12.000an Nah lanjutnya Mekanisme ini Sudah kita bahas Sebelumnya Kita lewatkan saja Dan Dibutuhkan kerjasama Dari pemerintah Daerah Jadi Poin pertama Yang Prop Nunuk Sampaikan Ke daerah Tadi Ini untuk Memastikan Kesesuaian data Yang diisi pada Data Pokok Pendidik Ataupun Dapodik Yang telah Sesuai dengan Data sekolah Poin kedua Harus melakukan Penataan Distribusi Retribusi Baik guru ASN Maupun non-ASN Sesuai dengan Kebutuhan Dan Ketersediaan Usulan Formasi Untuk seleksi ASN Khususnya P3K guru Sesuai dengan Kebutuhan Inilah yang disampaikan Ke pemerintah Daerah Tadi Lanjutnya Ini untuk Rekapan Tenaga Kependidikan Secara Nasional Dan tenaga Kependidikan Ini insyaallah Di tahun 2023 Akan dibuka Bapak Ibu Jadi siap-siap Untuk yang tendik Ini kebutuhan Untuk Tenaga Administrasi Sekolah Untuk Non-ASN 192.620 Kemudian Anjap ABK Ini 224.308 Jadi Kebutuhan ASN Di sini Yaitu 170.635 Ini 54 Ini Untuk ASN Kemudian Laboratorium Ataupun Laboran Ini Kebutuhannya 54.683 Pustakawan Kebutuhannya 129.764 Dan 500.000 Untuk tenaga Kependidikan Lainnya 500.037 Total Kebutuhan 855.119 19 Ini Untuk Yang Dilihat Dari ABK Kemudian Analisis Beban Kerja Dari Total Keseluruhan Tenaga Kependidikan Yang ada Di sekolah Ini Untuk ASN Ini Untuk Non-ASN Dari Secara Nasional Bapak Ibu Jadi Secara Nasional Non-ASN Jadi 312.200 Yang Ada Saat Ini Kemudian Kebutuhan Seharusnya Ini Ada 919.806 Ini Untuk ASN Sudah Ada 65.000 Nah Selanjutnya Ini Untuk Yang Ketimpangan Untuk Prioritas P2 Dan P3 Bapak Ibu Yaitu Untuk Pemda Yang Mengusulkan Informasi Ini Hanya 154.270 Atau 41.8 Dari 368.830 Kemudian Pelamar Yang Lulus Akan Ditempatkan Pada Sekolah Induk Untuk Yang Observasi Jadi Jika Ada Pelamar Formasi Berasal Dari Luar Induk Maka Penilaian Kesesuaiannya Dilaksanakan Di Sekolah Asalnya Bila Nilai Pelamar Dari Luar Itu Lebih Tinggi Maka Formasinya Akan Dipindah Ke Sekolah Yang Pelamar Lulus Yang Nilainya Tinggi Tersebut Untuk Yang P2 Dan P3 Mendapatkan Penempatan Bapak Ibu Akan Diberikan Yaitu Pilihan Pada Akun SSSN Klik Setuju Bapak Ibu Ini Tetap Menempati Di Tempat Tugas Saat Ini Ini Jadi Belum Mendapatkan Formasi Tapi Masih Mengajar Disitu Dan Datanya Disini Dikunci Untuk Yang PG Jika Tidak Setuju Maka Mendapatkan Pilihan Prioritas P2 P3 Atau Pelamar Umum Nanti Disini Diseleksi Yaitu Dengan Kategori Kategorinya Jika P2 P3 Observasi Pelamar Umum CAT UNBK Dan Ketika Nilai Bapak Ibu Tinggi Ini Akan Ditempatkan Sesuai Bapak Ibu Yang Memiliki Tes Untuk Jabatan Fungsional Lainnya Misalnya Mengajar Di SMP Tapi Dia Memilih Di SD Ini Bisa Bapak Ibu Nah Ini Untuk Penurunan Prioritas Nah Itulah Sedikit Informasi Juknisnya Sudah Keluar Nanti Untuk Juknisnya Selengkapnya Kalau ada Yang lengkap Nanti Kami Akan Share Ke Bapak Ibu Untuk Melihat Juknisnya Lebih Lanjut Nah Sekian Terima kasih Bila Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi Semuanya Sobat-sobat TPMD Semana pun Berada Sub indo by broth3rmax